Olah TKP sendiri dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan, sekaligus melengkapi berkas pemeriksaan sebelumnya. Usai olah TKP, penyidik membawa beberapa bukti terkait sebagai bahan penyelidikan. Hingga saat ini penyidik telah memintai keterangan tiga orang saksi. Potensi Sandra Dewi jadi tersangka, maki bandingkan dengan Edis Adelia dan Windia Edel. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman, menilai peluang aktris Sandra Dewi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di PT Timah Terbuka tergantung penelusuran penyidik. Istri Harvey Moeis itu hanya bisa jadi tersangka bila penyidik mampu menemukan alat bukti. Terserah penyidik, kalau bisa merumuskan diduga ada pengetahuan setidaknya secara pasif ya bisa saja dimintai pertanggungi awaban, ujarnya melalui pesan suara, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Bila tidak terbukti mengetahui asal duit suaminya berasal dari korupsi, Boyamin mengatakan Sandra Dewi akan tetap menjadi saksi. Kendati begitu, dia mengatakan hal terpenting adalah penyidik harus menyita harta-harta yang diberikan Harvey Moeis kepada Sandra Dewi. Kalau, toh, tidak disita, diblokir, ucapnya. Sebagai perbandingan, Boyamin mengungkit kasus Edis Adelia yang suaminya, Ferry Setiawan, terjerat kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang pada 2014. Adis ikut diproses dalam kasus itu sampai akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Tak hanya itu, Boyamin menyinggung Windy Idol yang turut terjerat kasus tindak pidana pencucian uang oleh teman dekatnya, Sekretaris Mahkamah Agung, Magnon Aktif, Hasbi Hasan. Diduga teman dekat saja bisa kena, ujarnya. Sandra Dewi mendatangi Gedung Kejaksaan Agung pada Kamis, tanggal 14 April tahun 2024. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga Timah Wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Kami lakukan pemandilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti beberapa rekening yang telah kami blokir beberapa tempoh hari, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Kuntad saat ditemui sebelum pemeriksaan di depan Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Jampit Mil Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Di antara rekening-rekening itu, Kuntadi mengatakan Kejagung bermaksud mengidentifikasi rekening yang terindikasi tindak pidana. Kejagung akan menyita rekening yang terbukti merupakan bukti tindak pidana itu. Adapun ada kemungkinan rekening yang tidak terkait dengan dugaan megakorupsi itu. Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf Turut memomentari kasus korupsi yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Moeis. Sandra Dewi telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Kejagung terkait kasus tersebut pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Pria yang berprofesi sebagai dosen sekaligus advokat ini pun mempertanyakan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi terkait kasus tersebut. Menurut Hudi, kenapa Sandra Dewi diperiksa terlebih dahulu, apakah dia sebagai pejabat atau pemilik saham perusahaan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana. Walau tidak ada aturan, seyokianya pihak aparat melakukan penyidikan dari hulu ke hilir, kata Hudi Yusuf, di Jakarta, Minggu, tanggal 7 April tahun 2024. Maksudnya, kata Hudi, apakah ASN pemangku kebijakan yang memiliki wewenang sudah diperiksa dan ditentukan sebagai tersangka. Korupsi itu tidak dapat berdiri sendiri dan pasti ada kerjasama antara pengusaha dan pemilik kewenangan. Dalam hal ini ASN terkait, tutur Hudi Yusuf. Hudi mengatakan bahwa dalam UUTPKOR tidak mungkin dapat dipisahkan antara pengusaha dan pemangku jabatan atau pemilik wewenang. Sebab, potensi yang paling besar terlibat adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan suatu peristiwa korupsi dilakukan atau ditolak. UUTPKOR pasal 2 tentang perbuatan melawan hukum dan pasal 3 penyalahgunaan wewenang. Kedua pasal ini pasti melibatkan pejabat pemilik keputusan. Ada juga pasal 12 terkait gratifikasi dan tentunya melibatkan pejabat, tuturnya. Menurut Hudi, penegak hukum siyokyanya mendalami keterlibatan pejabat terlebih dahulu karena sebatas pengetahuannya belum ada yang menjadi tersangka. Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru menghakimi Sandra Dewi. Sandra Dewi seorang istri ye. Ini peran Sandra Dewi dalam dugaan korupsi timah yang jerat suaminya. Kejaksaan Agung-Kejagung buka-bukaan terkait peran Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moeis. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak ya, ujar kun tadi Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus Kejaksaan Agung Dirdik Jampitsus Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Selain itu, Kejagung juga tidak menutup kemungkinan ada barang mewah yang belum teridentifikasi dan belum disita. Ia masih kita pelajari masih menunggu hasil dari identifikasi itu, lanjut kun tadi. Pihak Kejagung juga masih membuka kemungkinan akan kembali menyita barang mewah yang masuk dalam pusaran korupsi timah. Ia tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung dan tidak terfokus di saudara SD kan tersangka ada banyak, semua kita telusuri, tutup kun tadi. Kejaksaan Agung, Kejagung Ri, memeriksa aktris Sandra Dewi sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUPPT timah terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022 yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Sandra diperiksa terkait rekening yang telah di blokir. Hari ini kita lakukan pemandilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah yang mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi di kantornya, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan di dalam penyitaan, dan hanya sekadar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya, imbuhnya. Dia mengatakan Sandra juga akan diperiksa terkait rekening milik Harvey yang telah disita. Dia mengatakan pihaknya akan mendalami keterangan Sandra soal apakah rekening itu ada terkait dengan kasus korupsi komoditas timah tersebut. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak, ujarnya. Kuntadi belum menyebutkan nominal nilai dalam rekening Harvey yang telah di blokir. Dia mengatakan proses pemusutan kasus itu masih dilakukan. Ada beberapa dan saya belum, nominal tidak bisa kami sebutkan, kata Kuntadi. Ya semua masih dalam penelitian semua, ya semua masih berproses, dan kita tunggulah, imbuhnya. Kuntadi tak menutup kemungkinan untuk melakukan penyitaan kembali terkait kasus tersebut. Dia mengatakan pihaknya tak hanya fokus pada pemeriksaan untuk tersangka Harvey Moeis tapi juga untuk tersangka lainnya. Ya tergantung nanti hasil penelusuran aset, kan masih berlangsung ya, kan tidak terfokus pada saudara SD, kan tersangka ada banyak, semua kita telusuri, ujarnya. Sebagai informasi, Sandra Dewi memenuhi panggilan penyidik kejagung. Sandra tiba di kejagung sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat sambil tersenyum menyapa awak media sebelum memasuki ruang pemeriksaan. Kejagung sebelumnya telah menyita dua mobil mewah milik Harvey Moeis. Salah satu mobil yang disita adalah Mini Cooper. Tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, serta dua buah unit mobil mewah, yaitu satu unit mobil Mini Cooper RS Countryman F60 berwarna merah dan satu unit mobil Rolls Royce berwarna hitam, kata kapus penkum kejagung ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Kejagung juga menyita satu mobil mewah